bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik di sini ada informasi yang kurang mantap kawannya ini saya bacakan dulu dari media online baru kita bahas ya ini saya kutip dari media online-nya news.onlineindo.tv dengan judul guru wanita hina Habib Rijik lalu minta maaf asis Januar berencana lapor polisi Nah kalau saya pasalahnya Habib Rijik kepada wanita ini ya kan Hai seorang guru wanita heboh dikabarkan menghina Habib Rijik siap setelah viral dia kemudian meminta maaf dalam sebuah video terlihat seorang wanita yang diduga berprofesi guru bernama Eni Rohaini menyampaikan permintaan maaf kepada Habib Rijik siap Assalamualaikum saya Eni Rohaini ingin meminta maaf kepada Ustadz Habib Rijik dan para pengikutnya Nah atas cuitan saya yang tidak pantas kata Eni dalam video tersebut sebagaimana dikutip minggu 3 Juni ulangi 3 Juli 2022 video itu viral di media sosial Twitter dalam video itu Eni meminta maaf karena cuitan pada akun pribadinya di Twitter menyampaikan kata yang tidak pantas terhadap Habib Rijik siap ini mengakui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan dia memohon agar Habib Rijik dan simpatisannya memaafkan dirinya ini murni kesalahan saya sekali lagi saya memaaf dan berjanji tidak mengulanginya lagi saya mau maaf dibukakan pintu maaf tutur Eni merespon itu ketua bidang advokasi DPP Forum Persaudaraan Islam atau EPI Asis Yanwar mengecam keras atas pengginaan yang dilakukan ini terhadap Habib Rijik siap saya pribadi mengecam keras hal itu ujar Ustadz Asis Yanwar saat dikonfirmasi menurut Ustadz Asis tidak layak seorang guru menyampaikan kata yang tidak pantas tidak sepantasnya seorang guru bersikap seperti itu ada yang salah dalam pendidikan kita berarti selama ini ujar Ustadz Asis Asis mengaku Habib Rijik tidak marah telah dihina oleh Eni namun kata dia Habib Rijik akan marah bila seseorang menghina agama HRS sendiri luar biasa pribadi agung tidak pernah marah pribadinya dihina namun bila agama dihina beliau marah luar biasa ujar Asis Asis mengaku pihaknya akan melaporkan Eni roh ini kepada polisi namun kata Asis rencana pelaporan itu bukan atas arahan Habib Rijik tetapi permintaan umat Islam hanya saja Asis engkau menjelaskan kapan rencana pelaporan dilayangkan belum ada arahan dari beliau Habib Rijik namun dari umat Islam dan masyarakat ada rencana tetapi kami lihat nanti bungkas Asis Yanwar dikutip dari jpnn.com ya kan sumber berita radar artikel asli radar Tegal nah inilah kalian yang kadang-kadang kita bertanya apa kesalahan Habib Rijik Sihab kepada kalian yang suka menghina Habib Rijik Sihab apalagi seorang guru kan tidak pantas apalagi itu sesama umat muslim tidak boleh wah apakah Habib Rijik pernah menghiramu kan tidak pernah kita bersyukur ada Habib ada ulama yang mau mengatakan benar itu benar salah itu salah kalau berbuat baik semua bisa mau ulama mau rakyat biasa mau pejabat bisa secara individu berbuat baik namun untuk menyuruh kepada kebaikan itu hanya orang-orang terpilih itu hanya orang-orang yang betul-betul meyakini apa yang ada di dalam ajaran agama menyuruh orang kepada kebaikan itu adalah pekerjaan yang sangat berat beda beda kalau kita hanya berbuat baik untuk diri kita sendiri gampang senyum aja kita sudah berbuat baik ada kelebihan rezeki berbagi kepada siapapun itu sudah berbuat baik tapi menyuruh kepada kebaikan itu sangat-sangat berat dan itu adalah sebuah perjuangan menyuruh kepada kebaikan menyuruh kepada kebenaran menyuruh agar keadilan tegak hanya sekilintir orang yang berani menyuruhkan kebaikan apalagi memberi nasihat memberi masukan kepada penguasa terkait kebaikan hanya orang tertentu maupun ada kekurangan-kekurangan habib berjik siap yang mungkin tidak yang tidak suka didengar ya bisa jadi itu adalah kekurangannya namun kelebihannya sangat banyak dan luar biasa karena tidak ada manusia yang sempurna manusia yang ada kita sekarang ini ya adalah manusia biasa yang memiliki kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing ya kan untuk apalagi menghina-menghina begitu kayak tidak ada kerjaan ini ibu guru ya namun disini saya ada salut karena berani berminta maaf di hadapan publik sangat langka orang berani mengakui kesalahannya dan minta maaf di hadapan publik sangat jarang yang banyak adalah menghina-menghina dan merasa benar dirinya sendiri itu yang banyak tapi untuk meminta maaf di hadapan publik ini sangat jarang ini yang saya bangga dengan salah satu yang saya senang dengan sikap daripada ibu ini yaitu berani mengakui kesalahannya dan meminta maaf ini yang mantap ini luar biasa itu coba cari banyak orang menghina menghina-menghina menjelekkan orang lain tapi dia tidak meminta maaf itu yang kurang mantap habib habib berjik sihat seorang ulama yang kalau kalian hina ih ulama kita ini habib ini tidak akan balik menghina enggak karena ada dalam keyakinan umat muslim bagi yang yang meyakininya bagi yang mempelajarinya bahwa jika kita dihina orang dan memaafkannya ah biar kalau orang menghina itu ya menanggung sebagai maka bergeguranglah dosa kita yang dihina ini dan bertambahlah dosanya bagi yang menghina itu jadi kalau semakin kalian hina habib berjik sihat ya semakin berkurang dosanya habib berjik sihat dan kalian yang menghinanya semakin bertambah dosanya bukan hanya kepada habib berjik sihat menghina kepada siapapun menghina ulama lain menghina pejabat menghina sesama manusia itu yang dihina akan berguguran dosanya sedangkan kalian bertambah menghina dengan mengkritik itu berbeda berbeda jauh berbeda antara langit dan bumi kalau mengkritik itu adalah menyampaikan kekurangannya kemudian syukur-syukur diberikan masukan atau solusi sebaik-baik kritik yang seperti itu tapi kalau menghina beda jauh maka saudara ku harus bisa membedakan mana menghina mana mengkritik 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 artinya masih mau membangun masih mau memberikan nasihat masih mau memberikan masukan itu kalau kita mengkritik yang menerima kritikan berarti masih mau menerima masukan masih mau menerima nasihat dan lain-lainnya untuk kebaikan ini saja kawan ya kan kita doakan semoga imam besar habib jiksihab beliau dan keluarganya senantiasa diberikan kesihatan keselamatan keberkahan umur yang panjang dan dimurahkan rejekinya yang banyak saya secara pribadi ya juga mendoakan ibu-ibu ini yang menghina habib jiksihab dan sudah minta maaf saya doakan agar senantiasa diberikan kesihatan keselamatan diberkahi umur yang panjang dan dimurahkan rejekinya yang banyak dan jangan ulangi lagi ya bertobat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati